Bapak-bapak mungkin tau, tapi diem gitu loh, gak ngeliatin. Anak kecil mah diliatin, hampir diliat ke belakang kita. Gimana kita mau fokus sholat? Kagep aku rindu ikan asam pedasmu. Belum ini, belum ada apa? Belum ada wangsit untuk bikin ikan asam pedas. Kalo ada kakek anaknya, pasti anaknya lemparin mukanya batu. Iya, kalo bocil tuh gak bisa dibohongin, bok. Anak kecil tuh gak bisa dibohongin. Dia ngeliat kita, mungkin dia bingung ya. Kita kan berteteh semua tuh. Mungkin diliatnya, ini kok perempuan masuk ke staff laki-laki. Diliatnya kita dari gini nih. Kayak gini, ngeliatin kita atas ke bawah. Liatnya mungkin kan ini kok Mukanya perempuan, rambutnya panjang-panjang, dadanya ada teteh. Tapi kok baju koko, tapi kok pake peci. Mungkin pikirnya kayak gitu kali ya. Bocil itu musuh para war-war-war. War-war-war, mau secantik apapun. Kalo udah ada, kalo udah ada rombongan anak kecil. Uh, pasti langsung dangdik-dik dantungnya. Pasti diteriakin bencong. Kak, bocoy pan, please nanti ya. Kalo ada moodnya. Kak, ada foto opung di Ubin nggak? Ada. Voice note, voice suaranya ada. Cuma kita nggak boleh share. Yang pasti opung lebaran di penjara, udah. Kalo ada kayak bencong-bencong kaleng kayak homo kayak si Ardian itu, ya. Hom Pimpa Gembelitawati itu, si Ardian bencong kaleng. Dia mau pansos. Posting-posting bilang katanya si opung itu apa namanya? Di hotel atau apa. Itu dia mau pansos. Nggak usah ladenin. Tau apa dia. Si opung lebaran di penjara. Pertama. Si opung unfollow temen-temennya. Termasuk si om. Si om Idris hitam membiru. Ngomong apa, Kak? Aku ngomong makanan ya, nak. Bocil ngeselin ngacak gelut. Iya. Makanya aku tuh kapok. Aku tarawe kayak gitu. Aku tarawe nih ya. Cuk, 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 cuk. Udah pake baju gombrong nih. Badan kuku bongkoknya gini. Badan kuku bongkoknya gini biar tetongku nggak keliatan. Aku udah pake apa namanya? Kayak bra corsair gitu. Yang bisa ngepress tetong jadi kayak keliatan kecil. Rambutku udah ku iket. Masukin ke dalam pake peci. Aku mau masuk ke sap laki-laki. Bapak-bapak bilang kayak gini. Mbak, sap perempuan di sana. Gimana coba? Aku udah mau masuk ke sap laki-laki. Mbak, sap perempuan di sana katanya. Aku bilang, Pak, saya cowok. Aku bilang aja kayak gitu, Pak, saya cowok. Oh, iya-iya katanya. Udah gitu. Solat lah. Anak kecil depan situ. Boleh-boleh ngeliatin kayak gini. Terus kata bapaknya. Bapaknya namanya dia. Suruh dia nggak usah ngeliat kita. Solat ini juga kayak gitu. Solat ini pas banget. Kita di belakang bocil-bocil. Ya udahlah, diliatin atas bahwa aku, Mak Baby, sama Dira kayak gitu. Kata pas udah pulang. Anjing, ini bocil kata si, apa kata si, ini. Kata si Mak Baby. Katanya nggak fokus kata solat diliatin sama mereka. Jadi nggak fokus, Bo. Jangan pake makeup, Kak. Lu gila kali ya? Mau solat pake makeup. Ngapain gue solat pake makeup? Emang gue ke masjid mau nyari tamu. Pake makeup. Emang gue ke masjid mau nyari laki. Ngadi-ngadi deh. Masa gue jangan pake makeup, Kak. Solat katanya. Ya kagak lah. Emang gue orang gila kali pergi solat pake makeup. Kak Gaby war-war-war-war-war-war-war-war-war-kak. Bukan, sayang. Aku home pimpah. Aku home pimpah alia-alia alia yong gambreng. Ke cewek aja, Kak. Kan udah potong. Nggak boleh, sayang. Aku kan mau gimana pun, fitrahku kan laki-laki. Jadi kalau aku masuk ke subcewek, aku takutnya aku nyentuh perempuan. Perempuan itu jadi apa? Jadi batal puasanya. Nah, karena kan tetap aja, walaupun aku udah oppression, walaupun aku udah bermeki, aku udah bentukanku perempuan, dataku udah perempuan, tetap aja fitrahku laki-laki. Jadi di saat aku menyentuh perempuan yang bukan sederah sama aku, tetap aja kita batal dua-duanya. Aku batal, dia pun batal. Jadi aku tidak mau seperti itu. Jadi aku itu tipe orang yang kalau aku sholat, ya aku harus kembali ke fitrahku gitu loh. Jadi laki-laki, aku nggak mau jadi perempuan. Dan walaupun aku sudah dataku perempuan, udah aku bermeki, aku tetap sholat pake peci. Nggak mau aku. Cukup hari-hariku aja kayak begini. Cukup aku udah jadi orang gila, kek. Jadi apa, kek gitu ya. Udah melawan kodrat, kek, apa, kek. Tapi di saat aku ibadah, aku mau berbicara sama Tuhanku, sama Allah. Aku mau berinteraksi sama Allah. Aku nggak mau menjadi apa yang sudah aku lakukan saat ini. Aku mau menjadi, apa namanya, seperti fitrahku. Jadi nggak mau, aku tetap sholatnya harus pake laki-laki. Kenapa Kak Oli manggil Marta? Kita tuh punya nama panggilan sayang semua. Oli tuh Lena. Aku Marta. Udun tuh Alexa. Ayana tuh Ipeh. Terus Delia itu Borjong. Meta doang yang nggak ada panggilan sayang. Kita manggil dia ibu-ibu Meta. Iya, aku mati aja. Aku mau jadi laki-laki kok. Aku udah ngomong. Aku udah ngomong ke keluarga aku. Aku biarkan aku. Jangan pernah larang di saat aku di dunia seperti ini. Aku tahu batasan, batasan, kapan aku harus gila, kapan aku harus, apa namanya, ibadah. Jadi aku nggak perlu nge-share ke sosial media. Aku sholat, aku apa. Nggak perlu, itu nggak perlu. Aku nggak butuh pengakuan sama orang. Aku ingat Allahku. Aku sholat atau apa. Nggak butuh. Gitu loh. Ibadah tuh cukup aku sama Allah aja yang tahu. Kalaupun ada temanku yang ngeliat aku lagi ibadah, yaudah. Gitu loh. Cukup temanku yang ngeliat aku aja. Aku nggak mau posting-posting. Di sosial media aku lagi pake peci. Aku lagi depan sejadah. Megang tasbe. Lagi megang Al-Quran. Nggak mau. Aku nggak butuh. Biarlah orang menilai aku buruk di mata mereka. Dari sosial media yang mereka lihat. Tapi aku tidak butuh pengakuan. Orang nganggap aku, Ih, gaibu itu baik. Sholatnya rajin. Dia sholatnya... Nggak perlu. Nggak perlu. Itu tetap urusanku sama yang di atas. Aku nggak butuh... Nggak butuh apa namanya... Apa ya? Penilaian dari orang lain. Jadi, kalau misalkan kalau ada yang nanya, meninggalnya mau secara apa ya? Secara laki-laki lah. Balik lagi. Nama aku Deddy Ariyadi. Deddy Ariyadi. Jadi, kenaminya laki-laki ya. Udah. Cukup aja di dunia aku jadi perempuan. Cukup aja di dunia aku... Menikmati kehidupan seperti ini. Nggak mungkin juga di alam baka aku... Mau tetap jadi... Apa namanya? Jadi war-war-war. Di dunia... Lu udah jadi war-war-war. Di dunia lu udah bikin maksiat. Di dunia lu udah bikin dosa. Di akhirat aja... Lu masih pengen diakuin sebagai perempuan. Masuk surga aja belum tentu. Bener nggak? Aku aja nggak tahu. Kita masuk surga. Kita masuk neraka. Kita nggak pernah tahu. Besok atur waktunya urut. Belum dulu, Mbak Ros. Belum capek badanku. Kepikiran mau nikah nggak, Kak? Nikah? Aku pengen nikah sama laki-laki. Aku nggak pengen nikah sama perempuan. Percuma. Kalau aku mengikuti fitrahku. Aku menikah sama perempuan. Aku kan sudah punya meki. Aku tidak punya kenti. Karena menikah itu... Kita harus memberi... Nafkah lahir batin. Ke pasangan kita. Jadi bukan cuma... Nafkah batin aja. Nafkah lahir aja. Tapi batin nggak kita kasih. Gimana ceritanya? Kalau misalkan aku menikah dengan perempuan. Aku punya meki. Dia punya meki. Nggak mungkin kita belas, Bong. Nggak mungkin cuma colok-colok jari. Kan? Perempuan butuh nafkah lahir batin. Bukan cuma nafkah lahir aja. Nggak ada nafkah batin. Atau nafkah batin aja nggak ada nafkah lahir. Nggak bisa kayak gitu. Pinginnya... Pinginnya impianku pengen nikah sama laki-laki. Tapi itu... Yaudah. Hanya mimpi-mimpi. Halu-halu tau nggak sih? Halu-halu... Halu-halu cong aja. Gitu loh. Namanya bencong kan suka halu-halu kayak gitu. Pengen nikah. Pengen punya anak. Itu halu-halu aja. Tapi kalau misalkan emang dikasih jodohnya. Ada yang mau nikahin aku. Ya why not? Gitu. Tapi tetap di saat aku meninggal. Aku pengennya jadi laki-laki. Dan di saat ibadah pun aku harus jadi laki-laki. Gitu. 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 Gitu.